Istiwai Yaakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kendaki aku lakukan bagimu Mereka menjawab, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima Jawab mereka, kami sanggup Yesus selalu berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan Berdengar itu, kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yaakobus dan Yohanes Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya Dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka Tetapi janganlah demikian diantara kamu Siapa saja yang ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan siapa saja yang ingin menjadi pertama diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena putra manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih hari ini Injil kita sangat seru Karena terjadi sebuah drama dan konflik Perebutan kekuasaan diantara para murid Ini kalau dibandingkan drama-drama Korea jaman sekarang masih unggul Kalau di rating ini mungkin lebih tinggi dibandingkan Squid Game yang lagi viral sekarang Kisahnya seru sekali Kisahnya ngapain si Romo? Ada apa Injil hari ini? Jadi awalnya Jakobus dan Yohanes Mereka ini saudara Diam-diam mendekati Yesus Dan saat sudah mendekati Yesus Mereka minta sesuatu Mintanya apa? Mintanya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus Duduk di sini Bukan hanya duduk di kedai kopi, ngopi-ngopi, ngobrol gitu ya Bukan Tapi ini berbicara tentang posisi kekuasaan Bahkan posisi nomor dua dan tiga Setelah Sang Raja Kalau kita kembali ke perjanjian lama ya Kalau kita baca satu raja-raja bab satu dan dua Di sini ada sebuah figur penting Yang menjadi orang nomor dua dalam kerajaannya Raja Salomo Ada yang tahu siapa dia? Kalau tahu dapat pisang Namanya adalah Ratu Batsheba Ratu Batsheba Kenapa dia orang nomor dua? Karena dia duduk di sebelah kanan Raja Salomo Kan kalau kita lihat ceritanya Wah ya Ratu yang satu ini sangat berkuasa Apa yang diinginkan Sang Ratu Apa yang dikendaki Sang Ratu Raja pun ikut Jadi posisi nomor dua Duduk di sebelah kanan dan kiri Ini posisi yang sangat penting dalam sebuah kerajaan Ini yang diminta oleh Jakobus dan Yohanes Makanya mendengar hal ini Murid-murid yang lain langsung marah Kenapa kok Ruma mereka marah? Alasannya sederhana Orang semuanya berambisi Untuk duduk di tempat yang sama Semuanya pengen mendapatkan posisi dan kekuasaan Bisa bayangkan ya Petrus sebagai contoh Yang biasanya menjadi figur pemimpin diantara para rasul Diloncati Waduh Bagaimana gemesnya Petrus disitu ya Kita bisa lihat drama yang terjadi Kita bisa lihat tensi dan ketegangan yang terjadi diantara para rasul Hanya karena saling berebut kekuasaan Pengen menjadi orang nomor dua dan tiga setelah Yesus Mungkin pertanyaannya kenapa sih para murid ini terobsesi dengan posisi dan kekuasaan Mungkin pertanyaannya kenapa kita Sebenarnya kita gak jauh beda ya dengan para murid Yesus ini Suka dengan yang namanya kekuasaan Suka dengan yang namanya posisi Suka dengan yang namanya power Mungkin kita bisa lihat dulu sebentar ya Kekuasaan atau power itu apa sih Romo Secara sederhana kekuasaan itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol diri kita sendiri Dan juga mengontrol orang lain Dan saat kita bisa mengontrol diri kita sendiri Dan juga mempengaruhi orang lain Kita merasa powerful Kita merasa bebas Kita merasa independent Dan dengan perasaan semacam ini Kita merasa nikmat Merasa puas Merasa nyaman Makanya gak salah Kalau banyak orang cari kekuasaan Karena kekuasaan membawa kenyamanan Kekuasaan membawa kesenangan Ini kenapa mungkin para rasung Dan juga kita semua suka dengan kekuasaan Dengan power Ini juga mungkin alasan kenapa banyak dari kita suka nonton ya Film-film yang berhubungan dengan pertikaian dan ambisi Memerebutkan kekuasaan Mungkin kita juga senang dengan film-film Ya anak muda sekarang Film-film yang berbau superheroes Atau supervillain Dengan kekuatan super Dengan kuasa super Karena kita ingin menjadi seperti itu Punya kekuasaan tak terbatas Kadang-kadang ada yang tanya kepada saya Romo kalau Romo dikasih kekuatan superheroes Romo mau kekuatan seperti apa? Pikiran saya mungkin teleportasi ya Teleportasi itu bisa pindah tempat dengan cepat Karena saya bisa Pagi-pagi kembali KRM untuk kerja Malamnya pulang ke Bandung ya Tidur di rumah dengan keluarga Praktis Tapi kebayangkan mungkin lebih praktis lagi kalau saya punya super power yang ini Super powernya apa? Tidak kotor, tidak bau kalau tidak mandi satu bulan Ini sangat praktis Kenapa? Bayangkan semua orang punya super power itu ya Hemat air Ya bercanda ya Jadi kita memang suka dengan kekuasaan Dengan kekuatan Ini yang kita cari dalam hidup ya Pertanyaan selanjutnya apakah kekuasaan power ini suatu yang buruk? Jawabannya Tidak Kalau teman-teman mendengarkan kotbah saya minggu lalu Kita membahas tentang uang Membahas tentang kekayaan Apakah uang dan kekayaan itu jahat? Jelek? Tidak Selama mereka menjadi sarana Mencapai hal-hal yang baik Sarana untuk hidup Sarana untuk menolong sesama Sarana untuk memuliakan Tuhan Sama kekuasaan juga adalah baik selama dia menjadi sarana kita Mencapai hal-hal yang baik Dengan sarana Maksudnya dengan kekuatan Dengan kekuasaan Kita bisa berkembang Bisa mengembangkan potensi-potensi kita Bisa mencapai impian-impian kita Mencapai potensi maksimal kita Dengan kekuasaan Kita bisa membantu komunitas dan masyarakat kita Untuk sejahtera Untuk maju Untuk mencapai kebaikan bersama Dengan kekuasaan kita bisa mencegah Hal-hal jahat terjadi di dalam komunitas kita Tapi masalahnya Kekuasaan itu hampir sama dengan uang Bisa disalahgunakan Bisa menjadi sebuah sarana Mencapai kejahatan Bisa digunakan untuk memanipulasi diri sendiri Orang lain Dan akhirnya membawa hal-hal buruk Bagi banyak orang Dan Yesus memahami Dinamika Ya dinamika ini Jadi kenapa urutannya kemarin itu tentang kekayaan Sekarang tentang kekuasaan Karena memang dinamikanya hampir sama Ya dinamika Bahwa ini adalah sarana untuk hal yang baik Jadi Yesus tidak mengajarkan Kekuasaan itu jahat Tidak ya Tidak mengajarkan bahwa Kekuasaan itu harus dihilangkan Tidak Sebaliknya Tuhan Yesus menunjukkan Bagaimana Menggunakan Kekuasaan Yesus Bilang Kekuasaan itu bukan hanya masalah Mengumpulkan Kekuatan Mengumpulkan sarana ekonomi Mengumpulkan Lebih banyak lagi followers Bukan sekedar Mengumpulkan Lebih banyak lagi Kekuatan politik Bukan itu Kekuasaan yang sejati Adalah Pelayanan Bukan pertama-tama Apa yang saya dapat Apa yang bisa saya kumpulkan Untuk saya nikmati sendiri Bukan Tetapi bagaimana saya bisa memberi Dan memampukan orang lain Dengan kekuasaan Yang saya miliki Itu inti Dari kekuasaan Dan hati-hati Kalau kita sebenarnya Sibuk cari kekuasaan Sibuk cari Uang Sibuk cari Hal-hal yang membuat kita Senang Jangan-jangan Jangan sebenarnya Kita menjadi budak Dari kekuasaan Bukan kita yang kontrol Kekuasaan Tapi kekuasaan Yang kontrol kita Hati-hati sekali Ya Hati-hati sekali Dengan yang namanya Kekuasaan Tidak jahat Tapi bisa Menjadi Budak Dari kekuasaan Nah Romo apakah Kekuasaan itu Hanya dimiliki oleh Presiden Ya Oleh menteri Oleh pejabat Oleh mereka Yang ada dalam Posisi-posisi penting Di pemerintahan Atau di perusahaan Yang menarik adalah Sebenarnya Setiap dari kita Memiliki Kekuasaan Saya dan Anda Sekalian Memiliki Kekuasaan Jadi tidak harus Orang-orang Di tempat Posisi tinggi Yang melayani Kita pun bisa Melayani Karena setiap Dari kita Memiliki Kekuasaan Oh masa sih Romo Saya punya Kekuasaan Saya kasih contoh Ya Beberapa Seorang ibu Kekuasaan Seorang ibu Itu apa Seorang ibu Yang mengandung Kuasanya Dimana Kuasanya Relasi dia Dengan bayinya Yang ada Di rahim Sekarang Dia punya Kebebasan Untuk menggunakan Kekuasaannya Untuk merawat Sang bayi Melahirkannya Dan membesarkannya Atau dengan Kekuatan Kekuasaan Yang sama Untuk menghancurkan Sang bayi Dan mengabursinya Seorang suami Saat dia menjadi Seorang suami Dia punya kuasa Atas keluarganya Karena dia menjadi Kepala Keluarga Sekarang terserah Dia mau pakai Kekuasaannya Untuk melayani Keluarganya Melindungi Keluarganya Menghidupi Keluarganya Atau dia Menggunakan Kekuasaannya Untuk Melampiaskan Kemarahannya Kepada Keluarganya Istrinya Dipukuli Anaknya Dimaki-maki Kenapa Seperti itu pak Ya terserah Saya Saya berkuasa Atas mereka Ya bisa diperhatikan ya Satu kuasa Tapi bisa Untuk melayani Atau bisa Menghancurkan Seorang imam Contoh lain Seorang imam Kuasanya apa Romo Seorang imam Kuasanya adalah Untuk Mempersembahkan Sakramen Apa bedanya Saya dengan Anda Satu Teman-teman Tidak bisa Merayakan Ekaristi Tanpa Seorang Romo Ekaristi Tidak bisa Ada Walaupun ini Penuh ya Gereja penuh Dengan umat Tapi kalau Tidak ada Satu Romo Tidak ada Ekaristi Very powerful Sangat-sangat Berkuasa Jadi jangan Main-main Dengan saya Tapi pertanyaannya Sekarang Romo Gunakan Kekuatan Ini Kekuasaan Ini untuk apa Untuk mencari Popularitas Mencari Kenyamanan Atau Untuk Melayani Umat Untuk Membawa Umat Kepada Tuhan Saya 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 Bisa Pakai Ini Untuk Cari Kenyamanan Saya Kalau ada Ibu-ibu Yang bilang Romo Mau makan Apa Saya bilang Wah Saya lagi Pengen Makan Tempe Satu Satu Bulan Dikirimi Tempe Sangat Berkuasa Tidak Main-main Saya bisa Melakukan itu Sebagai Seorang Romo Tapi Saya Tidak Mau Karena Saya Dipanggil Untuk Melayani Saudara Sekalian Saya Diberikan Kuasa Untuk Melayani Sakramen Untuk Saudara Dan Setiap Dari Umat Memiliki Hak Untuk Menuntut Romonya Romo Saya Butuh Misa Romo Saya Mau Dikuduskan Romo Saya Mau Pengakuan Dosa Itu Hak Teman-teman Tapi Jangan Keterlaluan Juga Jangan Gua Malam Dikedor Romo Mau Pengakuan Dosa Tapi Ini Kita Dipanggil Untuk Melayani Setiap Orang Dari Kita Memiliki Kuasa Dan Panggilan Tuhan Adalah Menggunakan Kekuasaan Ini Untuk Melayani Kita Semua Dipanggil Untuk Melayani Amin